Kompetisi Liga 2 resmi dihentikan oleh PSSI. Hal itu sebagai imbas dari tragedi kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Keputusan itu tentu saja menyakitkan pemilik klub dan para pemain profesional Liga 2. Apalagi Liga 1 bakal tetap digelar tanpa degradasi. Youtuber yang juga pemilik klub FC Bekasi Siti Atta Halilintar kecewa dengan keputusan tersebut. Ia pun menyampaikan kekecewaannya melalui media sosial Instagram. Atta Halilintar terang-terangan menyatakan kapok dengan sistem kompetisi sepak bola di Indonesia. Sekian dan terima kasih sepak bola. Tagar Kapok Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warwebe. Tulis Atta dikutip pada Jumat 13 Desember 2023. Menyadur dari Instagram resmi PSSI, kelanjutan kompetisi Liga di Indonesia ditentukan oleh Ramat Komite Eksekutif EXKO PSSI. Rapat Komite Eksekutif EXKO PSSI memutuskan untuk menghentikan kelanjutan kompetisi Liga 2 musim 2022 per 2023. Kepastian ini diambil seusai rapat yang berlangsung di kantor PSSI, GBK Arena, Kamis, tanggal 12 Januari 2023. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi menyampaikan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan berbagai faktor. Jenderal PSSI, Yunus Nusi menyediakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan aplikasi kekutif dread. Takkan terima kasih besokkan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan pembeli keputusan ini diambil berdasarkan diri. Terima kasih.